Orang yang bekerja dengan pimpinan seorang polisi. Tapi memang tidak ada yang menugaskan untuk ikut ke Jakarta gitu ya, Pak Irman? Oh enggak, memang disebut, dipanggil, siapkan. Dia merasa, tanggung jawab moral aja. Dan gak mungkin hal kayak gitu, ya kalau memang gak ini buat apa, harus berangkat gitu. Gak juga, dan oleh karena itu, kenapa dia tidak bawa pakaian? Karena dia hanya mengantar gitu. Ya kita balik lagi, sama kuat dia seperti itu. Jadi gak bawa pakaian yang ini, makanya di PCR pun dia gak sampai di PCR. Kalau dia tahu itu, jadi gak ada, dia gak ikut PCR. Karena ada dalam pikiran, harus balik ke Bagelang setelah itu. Kan udah ada pembicaraan Ambo seperti itu, dia dipanggil, masa dia tidak. Dan harapannya klarifikasi itu harus ada. Dan akan kejadian selesai. Jadi kalau disebut ikut serta dalam, ini makanya saya fight abis masalah. Masalah, dia tidak terus serta itu tidak bisa. Karena ini, unsur-unsur itu harus jelas. Bahwa dia berniat udah ditolak. Dia apa, ditawarkan ditolak. Dia tidak ada pakaian. Hanya asumsi saja. Oh dia, yang ngawasin gitu. Semua orang, anak-anak ini aja yang bukan kuliah hukum. Itu bisa membuatnya. Tapi bukti dan pakaiannya apa? Iya kan? Jadi itu yang kita tampilkan. Bahwa jatah benar-benar banyak asumsi saja gitu.